Intro Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan Melalui renungan harian HKPR Cok Sotoyo Hari ini Sabtu 3 Agustus 2024 Kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati jiwa dan pikiranmu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita Amin Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini Terambil dari kitab Hosea pasalnya yang ke-6 Ayatnya yang ke-3 Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan Ia pasti muncul seperti bajar Ia akan datang kepada kita seperti hujan Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi Dalam bahasa Batak Toba Bapak ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Mengenal Tuhan dan tahu akan Tuhan merupakan dua hal yang sangat berbeda Tuhan ingin agar kita tidak hanya sekedar tahu Tetapi juga mengenal akan Dia Banyak orang Kristen yang mengaku mengenal Tuhan Tetapi tidak mengenal suaranya di dalam hidup mereka Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah Yaitu Jikalau kita menuruti perintah-perintahnya 1 Yohanes 2 ayat 3 Sebagai orang yang mengenal akan Tuhan Pasti kita ingin selalu melakukan perintah-perintahnya Di dalam hidup kita Namun Apakah kita sudah melakukan perintah-perintah Tuhan? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan Aku akan masuk ke dalam kerajaan surga Melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga Matius 7 ayat 21 Lalu bagaimana kita dapat mengenal suara Tuhan? Kita dapat mengenal suaranya jika kita sering berkomunikasi dengannya Yaitu Dengan berdoa Mungkin ada di antara kita yang masih tidak mengenal suara Tuhan Walaupun sering berdoa Ketahuilah bahwa berdoa itu bukan hanya satu arah Dua yang benar adalah komunikasi dua arah Dimana kita tidak hanya berbicara kepada Tuhan Tetapi Tuhan sendiri juga berbicara kepada kita Janganlah terburu-buru sewaktu kita berdoa Namun nantikan Tuhan untuk berbicara kepada kita Jika kita sering berkomunikasi dengan Tuhan Kita pasti akan mengenal dia dan juga suaranya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Apa yang dimaksudkan dengan usaha yang sungguh-sungguh Jika kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu Pasti ada harga yang harus kita bayar Ada pengorbanan yang harus kita lakukan Begitu juga dengan kita Kalau kita sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Tuhan Kita pasti akan melakukan apa saja untuk mencapai keinginan tersebut Mengenal Tuhan bukanlah sesuatu hal yang instan Diperlukan usaha dan komitmen Kita harus meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan Berdoa dan merenungkan kebenarannya Mintalah kekuatan kepada Tuhan Jika kita mengasihinya Maka kekuatan yang daripadanya akan turun Dan kita dimampukan untuk menyelesaikan sebuatan tangan yang ada Saat kita melakukannya Kita akan menemukan bahwa Dia adalah sumber kekuatan Penghiburan Dan harapan yang sejati Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam menantauan Yesus Tuhan kecewa Jika kita raguakan kebenarannya Rancangan Tuhan bagi kita adalah Rancangan damai sejahtera yang penuh harapan Jeremia 29 ayat 11 Janganlah kita takut Ataupun ragu untuk melakukan perintah-perintahnya Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Yohanes 14 ayat 15 Orang yang mengenal Tuhan Seperti orang yang berselancar Yang tidak takut akan gelombang atau ombak Orang yang mengenal Tuhan Tidak takut akan cobaan Tantangan dan masalah dalam hidup Sebab ia yakin Bahwa Tuhan pasti memberikan kemampuan Kekuatan dan kemenangan Oleh karena itu Marilah kita semakin bersungguh-sungguh dalam Tuhan Mengenal Tuhan berarti Mengerti isi hati Kehendak dan rencananya Mengenal Tuhan berarti Menyelaraskan setiap langkah Hidup seturut dengan firmanya Dan berusaha untuk tidak menyakiti Atau mengecewakan Tuhan Jika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Maka perintah-perintahnya tidaklah sulit Dan berat untuk kita lakukan Sebab kita melakukan segalanya untuk Dia Dan bukan untuk manusia Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar Tentu kita pasti dikasihinya Amin Kita berdoa Ya Tuhan Kami datang kepada-Mu dengan kerinduan Sungguh-sungguh untuk mengenal Engkau lebih dalam Kami tidak ingin mengejar kebijaksanaan manusia Kekuatan jasmani atau harta duniawi Bimbinglah langkah kami Agar kami dapat terus mendekat kepada-Mu Karena kasih karunia dan terang firman Kami akan bertumbuh Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Salam Salam Damai Sejahtera Selamat menjalani hidup di dalam pengenalan akan Tuhan Immanuel Selamat menjalani hidup di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus